Selamat pagi guys, saat ini saya Mbak Gemblung berada di Gerbang Janyar dan di depan saya ada figur pelaku pariwisata juga ini, apa kabar sis? Sehat ya? Sehat. Ini ada tamu dari? Bawa tamu dari? Dari Jogja. Dari Jogja, berapa person? 9. Kondisi pariwisata semakin membaik-membaik ya, dan itu sungguh-sungguh kita syukuri ya kan, pokoknya jaga stamina, jaga kesehatan ya sebagai pelaku pariwisata, oke? Di sini juga ada ini pelaku wisata juga. Ini jadi pariwisata ya? Iya, kok tahu. Kita ketemu lagi. Apa kabar? Ya, baik. Sehat, Alhamdulillah. Kita dulu ketemu di Balokonde. Balokonde Stok Songo. Sejak awal itu saya menilai, ini orangnya cantik, ramah, punya inner beauty, dan sedikit mental. Oh, iya, iya. Apa kabar? Sehat ya? Ya, baik. Alhamdulillah sehat. Berapa tamu diajak ke sini? Ini kebetulan ini yang bulan ini, eh bulan Juni ya, kemarin ini dari Kementerian Agama Kota Semarang. Kebetulan kemarin Vivi satu instansi, kebetulan ini personnya yang dari Mbak Nova dari Kementerian Agama, ini membawa keluarga, ya sedikitlah cuma baru tiga Vivi. Sudah jejak ke swarga bumi belum? Sudah, ini selepas ini juga swarga bumi. Oh, kesana. Ya, ini yang untuk Vivi yang kemarin bulan Juni juga kita setat di swarga bumi finis. Diajak dong ke Watu Putih atau kemana lagi Pungguk Setumbu, kan banyak destinasi wisata di Tawasan Perubudur, kan? Ya. Atau diajak ke Balokonde Stok Songo. Makasih bincang-bincangnya ya. Sama-sama. Semoga sampai tetap sehat. Alhamdulillah saling mendoa ya, Pak. Ya, betul. Saling mendoa. Oke, dari koros tuku cuci ya. Pucu ju, oke. Nah, guys. Doa. Mbak Gembluk masih berada di area Jangyar. Ini tampak di depan saya ada mobil. Ini digantung seperti jemuran dicepit, ya. Oke. Situasi pagi ini cukup cerah, ya, di Jangyar. Dan sudah ada pengunjung. Kalau Sampian belum pernah ke Jangyar, sempatanlah datang ke Jangyar. Lokasinya di Desa Wisata Wanurjo Borobudur. Dan ini tampak ada tamu. Bisa saya ajak bincang-bincang. Selamat pagi, Mas Bro. Ngobrol dengan channel saya. Berapa, ini keluarga mungkin, ya? Iya, keluarga. Dari Semarang atau? Dari Jogja. Dari Jogja? Iya. Tadi nge-trip dengan BW, nggak? Iya. BW. Dan apa, start-nya dari rumah ketela, bukan? Dari mana itu? Samping swarga bumi. Oh, iya, rumah ketela. Itu itu. Nah, kebetulan, apa, bosnya BW itu kan sobat saya. Oh, iya. Harus itu. Ini tampak lagi, ada pengambilan gambar ini, ya? Iya. Iya. VW yang sudah dimodif ini, VW Frokot Patak. Mbak E dari Jogja, ya, Mbak? Iya, dari Jogja. Kesan-kesan di jangyar ini bagaimana? Senang. Pertama atau kali keberapa? Baru pertama kali. Oh, pertama kali, ya. Namanya? Saya Fenta. Fenta. Bukan Panta, ya? Iya, mirip. Fenta. Anu, apa? Buah cinta, ya? Ini ponaan saya. Oh, ponaan. Halo, dedek. Main, anu, ya, kuda-kudaan, ya. Iya. Iya, asik tampak itu anak kecil itu. Yang ini namanya siapa? Bintang. Bintang. Wah, kalau nama Bintang ini mengingatkan Sobat Cermaja saya dulu, ya. Namanya juga Bintang. Tapi nama lengkapnya Ibnu Bintang Setiawan. Dia juga dulu pernah dinas di Jogja, ya. Sebagai dan rem 072 Pamungka. Nah, sekarang ini jadi Tasdamullah Warman, ya. Pindah di sana. Oh, yaitu. Oke, Mbak Bintang, ya. Jaga stamina, jaga kesehatan. Dan semoga Bintang Anda Menyala dengan berpendar-pendar. Menyala terang. Nasib Anda, rezeki Anda. Semoga Bapak juga selalu sukses. Amin, amin. Saling mendoakan, ya. Mbak Fenta, ya. Oke. Bye-bye. Pagi ini, Jangyar belum banyak dikunjungi tamu, ya. Ah, guys. Ini kendaraan klasik ini. Pada masanya sebagai kendaraan yang punya prestis. Di area Jangyar ini juga ada cafe, ya. Dan di sini ada properti. Ini kendaraan Mercedes-Benz klasik. Ini tampaknya. Dan ini kendaraan apa? Saya kurang tahu. Ini kayaknya dos ini. Kayaknya ini saya akan ajak bintang-bintang. Bro, ngobrol dengan channel saya, bro. Sini-sini. Ini kendaraan apa? Kayaknya dos ya? Bukan? Iya, dos. Dos. Tahunnya sekitar berapa? Lima. Kepala lima mungkin? Kayaknya iya. Untuk tengkalnya kurang mawi banget, kan, Pak? Iya, iya. Inilah American Car ya. Mobil Amerika yang tangguh jadi mobil klasik gitu ya. Kita juga ada tempatnya untuk pembuatan seperti ini. Oh, iya. Cup-cupnya seperti mobil. Kayak mobil Vian nanti dibikin Mini Cooper juga ada tempatnya. Oh, gitu. Iya. Jadi memodifikasi atau pakai fiberglass kayaknya bahannya. Pakai, apa itu? Plat. Oh, flat. Plat lebih kuat. Tapi fiberglass lebih gampang di tetap. Ini adalah Cafe Jang Yar. Dan, wow, ini seperti... Tapi setirnya mana ini? Nggak ada ini. Pura-pura nyetir, ayo, bro. Ngebut, bro. Awas, Mbak Gemlong. Ketabrak ini. Iyar. Nah, guys, kalau Anda nyetir di jalan raya, pakailah etika berlalu lintas ya. Dan, ingat, di jalan raya itu bukan milik kita sendiri. Jadi, kita harus pakai toleransi. Saling menghargai, menghormati pengguna jalan lain. Karena kita punya hak yang sama. Nah, ini di sini, kalau pesen ya, minuman di sini. Dan akan dilayani Mbak yang cantik ini. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di tempuran. Oh, di tempuran. Kerja di sini ya. Yes, nggak apa-apa. Kerja apa saja, di mana saja. Yang penting niatnya. Niatnya ibadah ya. Supaya, insya Allah, dapat keberkahan dari Allah. Namanya siapa? SP. Ya? SP. SP. Oh, nama yang so beautiful ya. Naik motor kalau dari tempuran ke sini. Hati-hati ya. Karena jalanan rame kan. Kalau, apa, meleng sedikit, wah, bisa. Ya, semoga tetap baik-baik saja di jalanan ya. Hati-hati, waspada. Itu pesan saya, Mbak Gemblung ya. Kalau nggak hati-hati siapapun di jalan, nanti bisa itu loh. Diangkut pakai ambulan. Kendaraan ini mengingatkan saya pada sebuah atau pada ambulan-ambulan yang ada di rumah sakit dokter Sujono, rumah sakit tentara. Ini ambulan klasik ini ya. Nah, dulu semasa kecil saya mainnya di rumah sakit tentara, di RST ya. Dan suka main di tempat garasi kendaraan-kendaraan rumah sakit RST. Masa itu, masa kecil saya. Oke, masih eksplorasi di jangyar di desa wisata Wanurjo, Borobudur. Wow, guys. Di sini ada VW Frog, VW Kodok ya. VW. Nah, ini Fiat kayaknya yang di belakang. Di sini memang banyak kendaraan-kendaraan klasik untuk spot foto. Ini DOS, sedan. Kendaraan yang sudah jarang meluncur di asfal jalanan. Ini mobil-mobil klasik, mobil-mobil yang eksotik. Pada masa itu, ketika Anda melihat kendaraan ini, wow, betapa istimewanya kendaraan semacam ini. Kendaraan sejenis ini pula dulu sebagai tunggangan presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, sang proklamator, sang founding father, jenis kendaraan ini juga dimiliki presiden Soekarno. Nah, saya akan jalan-jalan ke sana, guys. Oke, akan bisa melihatkan di sebelah kanan saya. Nah, ini di setting untuk spot foto. Memang cukup menarik, sangat menarik bahkan dan eksotik untuk foto-foto. Guys, di sana masih ada mobil klasik, ya. Itu bugi, jenis bugi yang warna hijau. Sementara di sebelah kiri saya ini, ini ada BEMO ini. BEMO. Wah, ini ada informasi Dewanu Cafe di sebelah sana, ya. Kanan wahana rumah miring. Rumah miring ini mungkin yang punya miring atau... Oh, tapi enggak. Rumahnya memang miring. Penasaran, akan saya perlihatkan. Oke. Guys. Lokasi rumah miring ini berada di Wanu Cafe. Nah, akan saya perlihatkan. Ini memang rumahnya sebelah kanan dan kiri miring, ya. Rumah miring. Nah, kelak, saya juga akan bikin rumah gemblung. Di sini ada dua unit kendaraan ETV yang bisa disewa. Sementara untuk wahana permainan di sana, Lost Doll. Ini ada... Wah. Untang anting. Untang anting itu... Kalau dinaiki cukup... Wah, mendebarkan. Tetapi juga mengasihkan atau menyenangkan juga. Nah, ini digerakkan mesin. Ini cukup... Bahkan, ya sangat aman ini. Kalau... Keluarga pengen berlibur... Cobalah datang ke... Desa wisata Wanurjo. Ya. Di sini ada... Kora-kora perahu yang... Kalau dinaiki ketika bergerak. Wow. Ini seperti ayunan yang mengasihkan. Oke, akan saya zoom out. Nah, ini... Unteran-unteran. Dan di sini... Cafe... Cafe de Wanu. Ini ada tenda besar warna putih. Dan... Malam Minggu biasanya ada... Pemutaran Film. Ya. Tempat ini adalah... Sebuah destinasi... Wisata... Dengan nuansa mobil klasik. Dari Jangyat. Ini... Yang di sini ini... De Wanu Cafe. Bisa dilihat di sana. Ada rumah mereng. Wahana. Itu sudah termasuk... Sudah termasuk... Terkoneksi dari Jangyat Autopark yang ada di sebelah tadi. Nah, untuk... Yang Jangyat yang di sebelah tadi. Jangyatnya operasional jam 8 sampai jam 5. Untuk De Wanu Cafe dari jam 9 sampai jam 8 malam. Seperti itu. Dan lokasi ini dekat dengan Balkon Desi Wanurjo. Jadi dari... Bintu masuk... Masuk Balkon Desi Wanurjo. Embung Jangyat De Wanu Cafe. Ayo berpucata untuk keseimbangan jiwa... Di Jangyat Autopark and Cafe. Nah, guys. Itu saja... Nge-vlog Mbah Gemblung... Di Jangyat dan Dewanu Cafe. Yang lokasinya berada di... Desa Wisata... Wanurjo Borobudur. Mari kita... Bangun... Pariwisata berkelanjutan. Berwisatalah... Untuk... Menciptakan... Kesehatan dan... Keseimbangan jiwa. Salam Pariwisata. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Dan... Salam Kebangsaan. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Kerja diniati ibadah ya. Supaya dapat keberkahan dari Allah. Pokoknya niat itu penting. Kerja apa saja diniati ibadah ya. Semoga sampean sehat. Wal... Amersi. Wal afiat. Wal avansa. Wal kondrong ya. Yuk... Mbak Gemblung, pamit dulu ya. Ya... Hati-hati. Ya... Oke... Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.